Kami menyambut baik, karena selama ini tugas kami adalah bagaimana membuat Bapak-Ibu tidak selusur, kita ingin transparan. Karena ketidakawan aturan, kadang-kadang di lapangan itu bisa ada pihak salur, pihak ketiga yang menjual nama baik, dari pihak cukai juga bisa menjual nama baik, kami juga. Kami bukanya PTSP, Badan Rainer Padu Satu Pintu. Ada 318 kantor, Pak Dirjen. Jadi untuk perizinan, ini tinggal Bapak boleh manfaatkan kantor kami. Sehingga nanti semua pelaku usaha tinggal datang saja ke kantor lurah camat beres, yang paling dekat dengan tempat promisi Rikanda. Nah, kita bisa berhubungan online juga, formulirnya seperti apa. Jadi, ibaratnya kami mendirikan kantor calo sebetulnya. Jadi, Pak Ibu, pelaku bisnis ini, carilah calo yang baik hati. Itu namanya PTSP. Di semua kantor lurah camat. Pelayanannya nomor satu, persis bank. Komternya semua persis bank. Ada bank, DKI juga bisa langsung bayar kewajiban berapa, jadi komisi mengetol, semua langsung otomatis. Sehingga dari biaya cukai juga gak perlu banyak menggabungi lagi. Gak butuh buka kantor. Ini juga mengurangi kemacetan. Jadi, tinggal, sarannya apa, kasih, jadi konfirmasi saja ke kantor biaya cukai. Jadi, semua akan dipermudah. Yang kedua, kami juga, Pak Gertian, kami membuka semua data, ini ya sebenarnya, pajak kami. Bapak bisa lihat nanti, Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira hotel ini, restoran ini, bayar pajaknya berapa. Apa saja, misalnya F&W-nya berapa, minumannya berapa. Dan ini juga data ini kenapa akan dibutuhkan. Kami bisa tahu persis tempat hiburan Bapak Ibu itu ada main narkoba atau tidak. Kami juga mencurigai. Kami kerjasama dengan BNN, dengan Baris Clip. Dua kali saja, Pak Gertian, Bapak Ibu ketemu ada yang memakai narkoba. Bukan jual ya, ada anu anda yang memakai. Kami tutup selama-lamanya. Ini bisa ganti nama. Itu yang akan dilakukan pada stadion. Bapak Ibu sudah tahu semua. Tinggal sekarang diaparan, dua kali saja, selesai aja. Dia mau ganti nama The Legend, tidak bisa. Tidak bisa. Kau yang sudah ganti nama, secidik buka kursus komputer boleh. Akhirnya gitu ya. Pokoknya gitu. Karena kami tidak ingin generasi berikut itu rusak karena narkoba. Nah, saya bukan karena ada dendam pribadi seorang narkoba gitu ya. Sepunggu saya meninggal karena ya belum anak-anak seperti itu ada sampai sakit, ramah. Nah, banyak yang orang saya kenal, anaknya, overdosis. Ini memang harus kita berantas, tidak ada toleransi. Saya tahu itu keuntungannya besar. Dan selalu alasannya kan, kami tidak menjual. Yang datang yang menjual. Tidak bisa. Tugas anda pula itu usaha yang harus mengawasi. Selama saja di bandara kan. Kalau jika takut orang pasang bom atau bot senjata, ya dipiksa. Jadi Bapak Ibu harus menggeletak tamu Bapak Ibu. Nanti turun. Pengunjung. Nanti otomatis bisa normal kembali. Sama seperti restoran yang kami larang, merokok. Merokok boleh gak keluar? Boleh. Yang ada hormon udara sirkulasi boleh. Di dalam gak boleh. Turun. Tapi kemudian normal kembali. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan tempat hiburan kami justru laku. Karena boleh pakai narkoba. Kan nyumbang pajak kepada Bapak juga, pengundian DKI. Saya tegaskan, saya pilih pajaknya nol daripada ada narkoba. Jadi ini jelas. Nah saya ingin tambah lagi nih. Kita lebih baik pilih pajaknya nol. Kalau ketahuan Bapak menjual minuman. Yang tidak bayar biadukai. Yang gelap. Nah saya sudah menikmati. Bapak tidak pakir dia. Begitu Bapak ketemukan ada jual minuman alkohol. Dua kami saja. Yang kali kedua itu Pak. Di hotel, restoran, manapun. Setelah sosialisasi ya. Kalau yang ngerti izinnya. Lapor pada kami. Kami akan cabut izinnya Pak. Selesai ya. Dan selanjutnya bisa jualan lagi. Jadi ini yang kami lakukan dengan tegas. Jadi saya harap Bapak Ibu. Mau nyuap. Saya kira kali ini gubernurannya itu gak ada demen duit. Jadi saya cuma demen kerja sama demen makamanya. Jadi gak ada urusan. Masih kami akan tutup. Jadi kami sampaikan. Kalau kami gak sampaikan seperti acara sosialisasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu mengatakan tidak mengerti tidak sosialisasi. Saya kira ini sudah cukup jelas. Karena pemainnya di Jakarta. Bapak kalau begitu keras. Juga tegas. Nanti semua lari ke kota pinggiran. Jakarta jadi sepi. Silahkan. Keluar saja aja. Saya gak suka dapat uang untuk menceratakan orang lain. Keluar aja. Ini sangat tegas. Nah saya juga tidak mau bicara. Saya melarang dengan keras. Soal urusan agama ini urusan saya sama Tuhan. Saya gak mamuk. Saya gak minum. Ada pamuk oke. Ini urusan saya sama Tuhan. Ini adalah zona private saya. Dan soal tanturan. Kita punya dasar Pancasila dan dasar Paklima. Jadi jangan menyambut adukkan urusan firman Tuhan. Dengan konstitusi. Jadi minuman ini boleh gak? Boleh. Kami DKI punya pabrik bir. Punya saham. Angker bir. Dia menyebabkan Pak Risani gini. Dulu tertungguhnya saya. Saya aja baru lahir. Masnya. Dibikin itu pabrik bir. Ini sesuatu yang berbeda. Tapi bayar cukai. Ini kewajiban Bapak Ibu. Kalau Bapak tidak bayar cukai. Tentu kami akan berita. Saya kira nanti cukup. Tanya aja apa aja. Kami juga. Kabupaten BDSP kami terbuka. Tanya aja. Kalau kita ngawain punya baik. Memang dia enggak mau curang. Tanya aja juga ada oknum. Ya Jokai yang korum. Yang bisa disuap. Oknum DKI yang bisa disuap. Bisa saja. Karena manusia ini gak ada yang baik. Bisa aja ada 1-2 orang. Tapi berarti institusi BIA juga yang berdekai bisa disuap. Gak tinggal Anda laporkan pada kami. Kita akan lawan bersama. Saya sering bicara dengan teman-teman. Di Red Estate. Pertama saya sampaikan. Mereka selalu udah begini. Ya masih Bapak ngundang. Menurut ini bisa. Kita laporin. Kalau Bapak udah turun. Mati kita dipencet. Digencet semua hari. Saya bilang kalau gitu. Berarti Anda tidak yakin. Negara kesatuan lupiah Indonesia kita ini akan makin hari, makin baik. Kalau Anda punya keyakinan seperti itu. Lebih baik Anda siap-siap pasport. Mungkin negara Manado. Negara Papua. Mungkin negara Aceh. Negara Sumbaksel. Negara Jawa. Siap-siap aja. Pecah negara. Kalau Anda tidak yakin bangsa ini. Makin hari akan makin baik. Negara ini akan makin lama makin baik. Saya katakan. Sekalipun saya tidak jadi gubernur lagi. Saya yakin orang Jakarta akan pilih gubernur yang lebih baik. Lebih hebat daripada saya. Gak mungkin orang Jakarta begitu mudo. Pilih gubernur yang korok. Yang malas. Yang tidak kerti apa-apa. Yang jadi gubernurnya. Karena itu terkasihnya satu standar. Dulu orang berpikir stigmanya tidak mungkin ada politisi yang jujur. Tidak mungkin ada gubernur yang mau kerja mati-matian. Tidak ada gubernur yang tidak mau tidak terima suap. Pasti korok. Pasti rakus. Pasti males. Pasti jalan-jalan. Nah itu setelah Jawa 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 Jawa. Dan satu minggu masih bawa pulang satu koper-dua koper di seposisi. Dan saya tidak terima suap. Karena banyak seluruh pengusaha. Kita buktikan. Bisa. Dan saya ingin ikutin aturan. Jadi berbicara kepada ibu-ibu. Sekalipun ibu kandung saya. Kalau dia membangun bangunan di atas jalan hijau yang tidak boleh. Saya akan bongkar rumah ibu kandung saya. Karena saya disumpah untuk tahap konstitusi. Soalnya ibu saya tidak ada rumah. Saya berikan rumah ke urusan ke rumah. Tapi ini konstitusi. Nah inilah stigma yang perlu kita bangun. Sekarang kami lagi membangun sebuah melawan sebuah stigma lagi. PNS birokrat pasti manas. Pasti korum. Pasti bisa disuap. Nah kami buktikan di PTSP kami. Tidak perlu suap. Tidak perlu nyolok. Urusan Anda harinya jelasin. Ada gak okno PTSP yang masih meres. Masih memisok. Masih ada. Asal bapak ibu mau melaporkan. Yang pengen repot kalau bapak dalam hati. Hah. Percuma lah sosialisasi seperti ini. Tuh di lapangan juga masih main. Ini cuma kurak-kurak. Ya udah. Susah. Yang main adalah asli okno. Asal bapak ibu mau melaporkan. Bapak ibu pengen perbaiki negeri ini gak? Kalau pengen bersama, mari kita lakukan bersama. Jadi kami disini menggunakan kekuasaan kami. Bukan untuk meruntuhkan usaha bapak ibu. Kami ingin membangun usaha bapak ibu. Supaya kita sama-sama menikmati. Bukan kekuasaan yang dipakai itu. Bukan. Tugas kalian adalah membuat penuh opak, perut, dan dompet warga DKI. Nah itu termasuk bapak ibu. Termasuk dunia usaha. Jadi kalau nginci usaha. Masih cinta macam-macam. Lapor sama saya. Bisa kirim surat kaleng. Bisa SMS kaleng. Ada laporan glue. Kita punya laporan begitu banyak. Karena saya jamin saya berhentikan tidak dengan hormat PNS yang ada DKI. Karena kami sudah menggaji orang dengan sangat mahal. PNS setelah gaji DKI itu gaji bisa 13 juta sebulan. Jadi jangan heran macam-macam saya pesan. Karena Anda gak pantas digaji begitu mahal atau tidak mau melayani orang dengan mahal. Nah itu kira-kira seperti itu. DKI gaji PNS kecil. Nah itu kita lakukan bersama. Sekali lagi selamat menikmati sosialisasi. Nanti ada Direktur. Ruan Toro akan jelaskan. Bapak ibu tanya saja apa adanya. Yang perlu bapak ingat satu. Ketauan dan ubah dua kali. Ketauan mengambil yang cukai ini dua kali. Usaha bapak saya tutup. Saya mohon maaf. Ketauan saya tutup. Terima kasih. Terima kasih.